Pantai Taipa terletak di Desa Taipa, Kejamaatan Lembu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk sampai di Desa Wisata Taipa dan menikmati keindahan pantainya, wisatawan bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waktu tempuh dari pusat Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Pantai Tanjung Taipa berkisar antara 1,5 jam sampai 2 jam. Saat memasuki kawasan pantai, pengunjung langsung disambut dengan suara deburan ombak. Pantai Taipa memiliki gradasi warna biru yang memukau. Airnya yang jernih dan bersih dapat dipastikan mampu memanjakan mata setiap wisatawan yang datang. Di dekat bibir pantai, terdapat gazebo yang berjejer rapi disertai pepohonan rindang sehingga menambah kesan asri. Gazebo tersebut menjadi salah satu fasilitas penunjang yang tersedia di pantai ini. Fasilitas penunjang lainnya yang tersedia antara lain kamar mandi, toilet hingga homestay. Tak hanya pantai wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini bisa mengunjungi objek wisata lainnya. Objek wisata di kawasan maupun luar kawasan Pantai Taipa tersebut diantaranya Gua Gong, Gua Kelelawar, Gua Tengkorak, Sumur di atas batu hingga Pantai One-One. Kepala desa Taipa, Nisoha Rahman, mengatakan Taipa berasal dari bahasa tolaki yang berarti pohon mangga. Konon pada dahulu kalah di desa tersebut tumbuh sebuah pohon mangga yang sangat besar. Pantai Taipa pun kini ramai dikunjungi wisatawan domestik utamanya saat hari libur yakni Sabtu Minggu maupun hari libur nasional. Tak hanya wisatawan, mahasiswa dan komunitas pun kerap melakukan aktivitas termasuk penelitian di desa tersebut. Biaya masuk di Pantai Taipa, Desa Taipa, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawi Utara sebesar Rp2.000 per orang. Untuk kendaraan motor juga dikenakan tarif Rp5.000 sekali masuk, sedangkan mobil Rp8.000. Pengunjung diperbolehkan kemping atau berkemah tanpa dikenakan biaya tambahan asal tetap memperhatikan kebersihan. Di dalam kawasan pantai terdapat kantin-kantin yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Salah satu wisatawan, Indi Apriansyah, asal Kabupaten Konawi mengatakan baru pertama kali ke pantai tersebut. Dia pun mengaku takjub dengan keindahan Pantai Tanjung Taipa. Puncaknya, terus hari lebaran, Idil Petri, Idil Adha, terus hari-hari lain, hari-hari minggu, tanggal-tanggal merah. Tapi alhamdulillah untuk saat-saat ini sudah tidak pandang hari apa-hari apa. Yang penting hampir tiap malam, tiap hari itu pengunjung rame. Bermalam. Kalau saya lihat beberapa saat yang lalu ini yang ada, itu pengunjung bawah sendiri. Di dalam tidak ada penghutan. Di dalam tidak ada penghutan. Yang dijaga tinggal kebersihan. Bila itu yang camping atau yang pasang tent yang tidak punya sampah, itu disampaikan. Supaya ada bersihkan, tidak punya sampah. Untuk penghutan biaya tidak ada.